Ini adalah cerita tentang perjalanan hidup dua sahabat Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru, sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang dicat dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman tinggal ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan, karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman, sejak awal telah menyadari, pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar, yang akan membantu, memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. Tiga prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin.